Are you ready? Cata lunya mempunyai History yang mendalam Bagi Lisa Pinky Jadi untuk sekarang Di seri ke-8 kita akan Berjanji, bukan berjanji Kita akan berusaha untuk menampilkan hasil yang Baik untuk seluruh Fansnya Lisa Pinky Terutama di tanah air Kemarin gue ada upload Video mukbang Itu video gue di Idul Adha kemarin Gue asal-asal aja Gue coba aja upload di channel ini Dan oke sih Jadi langsung aja Kita di FP4 Semoga saja masuk Ki-2 Masuk Ki-2 saja Walaupun gak pole position Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 Di posisi atau di grid ke sembilan Dan kita masuk G2 Ini sesuatu yang luar biasa juga untuk Lisa Pinky Yang menempuh 1 menit 39 di sirkuit Katalunya Barcelona ini Dan kita akan menggunakan Kompon ban hard Dan ban hard Karena disini memang sangat panas Cuacanya di Di katalunya Gila para Fabio Quartararo Menggunakan ban soft Di belakang Wow Gila Fabio Quartararo Kayaknya dia bakal crash Si Fabio Quartararo Valentino Rossi posisi 22 Dengan adiknya Luca Marini Oke ini dia Lisa Pinky Dengan Mak Marquez Wow Best of the best Lisa Pinky dengan Mak Marquez Kita harus runtuhkan dominasi Mak Marquez Dan ini kesempatan kita Karena Mak Marquez belum Sembuh dari cederanya Untuk Mak Marquez belum fit 100% Dan ini kesempatan Lisa Pinky Untuk Mengumpulkan poin Apalagi untuk Mengimbangi motor Desmo ini Juga udah hampir 100% Untuk Lisa Pinky Jadi langsung aja Hewagau Sekarang beberapa momen Dan the Catalan Grand Prix Will officially begin Riders are getting focus Because they know That they'll have to give 100% From the very beginning Oke Walaupun di posisi 9 Gak apa-apa momen ya Oke kita langsung kembali And all the way Sudah lepas di circuit Catalan nya Barcelona Wow kita kalah starting dari Joan Mir dan Mak Marquez Tapi gak apa-apa momen ya Oke kita Heartbreaking di tikungan pertama Mak Marquez Di samping kiri kita momen Kita overtake Masih belum bisa momen ya Maverick Vinales di belakang kita momen Sangat berbahaya sekali untuk Maverick Vinales Kita harus hati-hati Dan kita harus Mengamankan Untuk kelas men sementara Di posisi ke 9 momen ya Untuk mengumpulkan poin Oke Mak Marquez Kita overtake Dari sit kanan Unbelievable It's very amazing Walau sedikit Lebar Yang terjadi Yang dilakukan oleh Lisa Pinky Di sektor pertama Sektor pertama Oke Kita memasuki tikungan Yang sangat mengerikan juga Kita langsung kembali Eh Aduh si Maverick Vinales Dia menyentuh garis Apex Sehingga dia crash Lebar Dia memang sedikit brutal Untuk Maverick Vinales Tapi gak apa-apa Dia salah sendiri Dan kita lihat Untuk replaynya Dia sengaja Untuk menabrak kita sedikit Dan menyentuh garis Apex Legend Di belakang kita Tepatnya di depan Poles Pak Oke Lisa Pinky Rek lurus Masuki Tikungan Kematian Tikungan yang membuat Jorge Lorenzo Menangis darah disini Tahun 2019 Kita melihat Apakah Lisa Pinky Mampukah Lisa Pinky Melewati Mark Marquez Di posisi ke sembilan Kita sudah di posisi Ke sepuluh Memasuki Sektor terakhir Final sektor Mark Marquez Masih dibawah oleh Lisa Pinky Jorge Martin Di posisi ke delapan Mampukah Mampukah Lisa Pinky Masuk ke lima besar Kita target lima besar Untuk kali ini Kita tidak target 10 Eh Fodium Gila para kekuatan Desmo Waduh sedikit Waduh Sedikit Untuk kita late breaking Sedikit Dan kita harus Heart breaking Di first corner Luar biasa Lisa Pinky Dengan sangat luar biasa Melewati Mark Marquez Melewati Mark Marquez Yang sangat luar biasa Kita sudah di posisi Ke sembilan Untuk Lisa Pinky Maverick Finalist Memang sedikit Amburado Untuk kali ini Mungkin dia agak Sedikit kurang nyaman Dengan timnya Sehingga Dia Melimpahkan amarahnya Di race ini Gila para kita Waduh Kita dilewati kembali Oleh Mark Marquez Kita lewati kembali Kita heartbreaking Sangat bagus sekali Untuk overtaking Lisa Pinky Dengan Mark Marquez Mark Marquez Masih memaingi Lisa Pinky Mark Marquez ini Tidak membiarkan Lisa Pinky Begitu saja Untuk mengumpulkan Poin dan Naik ke puncak Klasemen sementara Tapi itu Aduh parah Mark Marquez Masih memaingi kita Di posisi Ke Sepuluh Oke kita tetap Fokus Masuki Tikungan kematian Orhei Martin Masih Diwawingi oleh Lisa Pinky Lap yang kedua Alex Spargaro Dari tim Aprilia Di posisi pertama Memimpin dari sementara Gila Para untuk Alex Spargaro Dan gua Semoga saja Alex Spargaro Karena Lisa Pinky Karena Lisa Pinky juga Pengen melihat Tim Aprilia Naik podium Perdana Di sirkuit Catalu nya ini Kemenangan pertama Kalau podium Sudah di sini Di kartunya Lisa Pinky Tapi Lisa Pinky juga Pengen lihat Alex Spargaro Meraih podium Pertamanya Oke kita Kembali Di lap Yang ketiga Jorge Martin Kita sedikit Akan melewati Jorge Martin Sangat bagus sekali Overtaking yang Sangat indah Dilakukan oleh Anak Indonesia Lisa Pinky Kita Masuki High Speed Corner Tikungan ketiga Luar biasa Oh Jack Miller Bisa gak kita Kalahkan Fabrikan Bisa gak kita Kalahkan Fabrikan Oke kita lihat Kembali Memasuki Di sektor Kedua Jack Miller Mulai merinding Di bawah ini Oleh Lisa Pinky Kita masuk ke lima besar Sudah sangat luar biasa Mengingat Motor dan tim kita itu Jauh dari ekspetasi Dan kita Dikatakan oleh Valentino Rossi Sebagai boss kita Agar masuk Kelima besar Klasemen sementara Dan itu Sesuatu pencapaian Yang sangat luar biasa Kata Valentino Rossi Dan kita harus ikuti Kata boss kita Big boss kita Valentino Rossi Oke Bisa gak kita Pemalukan Ducati Di posisi ketujuh Tapi kita Gak boleh gegabah Kita hardworking Sedikit sedikit Gak Sedikit saja Gak boleh gegabah Lisa Gak boleh gegabah Lisa Takutnya makan Pasir putih Gila Para overtaking Yang dilakukan oleh Lisa Pinky Terhadap rider Repsol Honda Yaitu Mark Marquez Di first owner Tadi Itu memang sangat Mulus sekali Sangat sangat Mulus sekali Oke sekarang Mark Marquez Masih Gila parah Mark Marquez Sudah melewati Juan Mir Oh bukan Mark Marquez Sudah melewati Jack Miller Martin 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 Bukan salah Salah Orgi Martin Gila parah Wah harus focus dulu Oke Masuki Tikungan pertama Tikungan kedua Dan high speed corner Tikungan ketiga Dilap yang keempat Kita masih membangi Duo Ducati Walaupun kita juga Ducati Kita cuma tidak Didukung penuh Oleh Ducati Cor Tidak seperti Jack Miller Dan Pramak Ducati Oke Kita harus waspada Dari pergerakan Mark Marquez Yang terus menyerang Dari belakang Kita masih di posisi Kedelapan Semoga saja Kita bisa melewati Jack Miller Dan Johan Jarku Agar bos Ducati Itu jijidalinya Terkejut Menghadap kita Dan Akan Memberi kita Dukungan penuh Oh Jack Miller Langsung oleh Kebelakang Oke Kita kembali lagi Di sektor Kedua Partnya Di track Lurus Kita masih Dibungi oleh Mark Marquez Jorge Martin Lisa Pinky Kita breaking Luar biasa Kita overtaking Dari sisi Kanan Sangat bagus sekali Luar biasa Anak Indonesia Karena cuaca seperti ini Juga cuaca yang sangat Bagus Bahkan Semua rider Sangat menginginkan Cuaca seperti ini Kalau cuaca hujan Ya mungkin Menjadi sebuah masalah Untuk rider asal Indonesia Yang berjuluk The Pinky Pinky ini Oke Menuju Final G-Kind Final Corner Mampukah di track lurus Kita kalahkan Dekati korsi Dekati pabrikan Yaitu Jack Miller Dan Johan Jarko Kita starting Sangat luar biasa Kita start Sangat luar biasa Nah Kita melewati Johan Jarko satu lagi Johan Jarko lisa Oke Wow Luar biasa Kita Woy Tiga rider Walaupun terjadi kesalahan Kita terlalu melebar Tapi kita Berhasil mengimbangin Desmosi di sini Oke High speed corner Lisa Pinky Membangi Johan Mir Sangat bagus sekali Overtaking yang kita lakukan Dan Luar biasa Oke kita Lihat kembali Untuk Lisa Pinky Di sektor Pertama menjelang Sektor kedua Kita masih membangi Johan Mir Ini Johan Mir Bakal menjadi Calon juara dunia juga Walaupun Untuk sementara Fabio Quartararo Memimpin Klasmen sementara Tapi Kita harus Menggebrak Woy Sedikit Terjadi kontak Di tikungan Zigzag Memangnya Tikungan sedikit Zigzag Di sirkuit Cahat alunya Barcelona Oke luar biasa Lisa Pinky Masih membangi Johan Mir Yang masih berkotak Di hadapan Lisa Pinky Menuju tikungan Kematian Apapun Certanya Seperti kata Valentino Rossi Masuk ke lima besar Dan itu kita harus Turuti Memangnya Oh Mark Marquez Memangin kita Di belakang Gila parah Mark Marquez Juga melewati Jack Miller Dia tidak Membiarkan Lisa Pinky Begitu saja Dan dia mencoba Untuk mendekatkan Gap kita Antara Mark Marquez Dengan Lisa Pinky Dan jarak gapnya 0,1 detik Itu gap yang sangat Dekat Dan kita harus Hati-hati Boleh gegabah Oke Memasuki Final Final lap Kita melewati Hoan Mir Sangat bagus sekali Satu lagi Miguel Oliveira Tapi jaraknya Sangat jauh 1,7 detik Kita harus Mempertahankan Posisi kita Gak boleh crash Di sirkut Di catah Dan kita harus Menjaga Poin kita Oke High speed corner Kita harus Fokus Keep focus And keep fighting Seperti kata si Asep Oke Lisa Pinky Masuki Tikungan kelima Tikungan ketiga Ketinggungan keempat Gila parah Mak Marquez Udah gua bilang Kita overtake Jack Miller Dia overtake Kita overtake Johan Mir Si Mak Marquez Juga overtaking Si Johan Mir Gila parah Mak Marquez Mencoba untuk Mau overtaking Lisa Pinky Wow Ini sesuatu yang luar biasa Untuk rider Repsol Honda Karena mengingat Si Mak Marquez Masih belum fit 100% Dan dia mencoba Untuk terus Membaingi Lisa Pinky Dari belakang Gila parah Jangan biarkan Jangan biarkan Akhirnya Mak Marquez Mau overtaking Lisa Pinky Kita gak boleh Membiarkan Mak Marquez Untuk Mau overtaking Lisa Pinky Kita harus Masuk ke Lima besar Karena kalau kita Masuk lima besar Walaupun gak podium Tapi motor kita Masuk ke Jajaran Sang juara Jajaran Yang podium Karena kita Tidak Bukan Ini Bukan tim Pabrikan Kita masih Tim satelit Yang kurang dukungan Dari Ducati Korsil Oke Menuju Final Corner Kita lihat Langan luar biasa Untuk penempatan Dari Lisa Pinky Mak Marquez Wow Sangat bagus Sekali And Gila parah Mak Marquez Wow Wow Ini emang Sangat bagus Pembelan Mak Marquez Akhirnya Kita bisa Finish di Posisi kelima Walaupun kita Hampir dilewati Oleh Mak Marquez Gila parah Mak Marquez Bisa finish Di posisi Keenam Dia juga Starting Di belakang Kita Tepatnya Di posisi Ke sepuluh Atau posisi Ke sebelas Ini Luar biasa Untuk Mak Marquez Dan kita Masuk kelima Besar Dan motor Kita juga Masuk dalam Ke juara Oke Untuk Kelas main Sementara Kita masih Di posisi Ke sembilan Dengan selisih 106 Poin Dengan Puncak Kelas main Yaitu Fabio Quartararu Yang mengumpulkan 163 Poin Dan Untuk Alex Pargaru Tadi Podium Pertama Luar biasa Untuk Alex Pargaru Dari Tim Aprilia Wow Gila parah Aprilia Kali ini Moment Tadi 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 Terima kasih telah menonton